Intro Kabar terbaru kali ini datang dari isu pesugihan usaha kuliner Ruben Onsu Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari tribun gosip Roy Kiyoshi cabut laporan, pemilik akuni hikmah kehidupan sujud lalu menangis Pencemaran nama baik yang menjerat nama Roy Kiyoshi menjadi korban akhirnya berujung damai Roy akhirnya memaafkan pemilik akuni hikmah kehidupan setelah dimediasi di kantor kuasa hukum Hendry Indraguna Selasa 19 November 2019 Dengan ini saya menyatakan di hadapan teman-teman media dan teman-teman saya Per hari ini, 19 November pukul 13.16 waktu Indonesia Barat Saya resmi mencabut laporan Ungkapnya yang langsung disambut tangis pemilik akun serta orang tuanya Pelaku yang diketahui masih berusia 21 tahun ini langsung memeluk Roy Kiyoshi Ayah pelaku bahkan sampai tertunduk di pangkuan Roy sambil mencium tangan Roy sebagai rasa terima kasih Roy pun mengungkapkan alasannya memaafkan pria berinisial A ini karena niat tulus meminta maaf Belum lagi orang tua pelaku yang sampai sujud dan menangis agar dimaafkan Ia meminta agar orang tua pelaku tidak lagi stres karena sudah dipastikan laporan atas nama anaknya Akan dicabut di kantor polisi Ia pun mengaku sudah memaafkan perbuatan pelaku sejak lama Namun Roy Kiyoshi memberikan pesan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya Dan bisa menggunakan sosial media dengan bijak Sementara itu, pelaku mengucapkan penyesalannya di hadapan media Ya buat teman-teman, apalagi yang main di Youtube Pokoknya jangan tiru yang saya lakukan Ini bisa merugikan korban dan gaduh di sosmed Dan itu bisa berakibat fatal Gak akan mengulangi Pertama dan terakhir kalinya Sesal pelaku Rencananya, Roy Kiyoshi akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya pada Rabu 20 November 2019 besok Terima kasih telah menonton!